Kita akan mulai dari dasar nabuh gangse, dasar memukul gangse yang benar. Jadi dasar sekali bisa dilihat seperti ini. Yang sebelah kiri kita pukul, yang sebelah kanan kita tutup. Walaupun tidak dipukul, kita harus tetap tutup yang sebelah kanan untuk memastikan, membiasakan kita menutup dengan benar. Contoh seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi ini yang tutup, sebelah kanan, sebelah kiri yang pukul. Sekarang gantian. Yang kanan dipukul, yang kiri ditutup. Nah, seperti itu. Tinggal ngulang-ngulang aja. Kita mulai dari sangat pelan sekali seperti ini. Biar bersamaan dulu antara kita nutup dan mukul. Jadi apa gunanya? Kita nutup perbarangan biar suaranya tidak hilang. Setelah bisa, kita agak ikuti tempo yang paling pelan. Seperti ini. Jadi dasar sekali salahnya yang umum, yaitu seperti ini contohnya. Sebelum habis reng atau nada reng gener itu, suara gener itu, kita sudah tutup. Nah, ini contoh pukulan yang salah. Nah, jadi yang benar barengan kayak gini. Setelah bisa seperti ini, yang paling dasar sekali. Jadi kita ke dasar duanya, yaitu kita loncat satu daun. Atau daun gener kita loncatkan satu, biar jaraknya agak lebih jauh seperti ini. Jadi tujuannya ini untuk membiasakan kita nutup agak jauh. Karena ada beberapa pukulan seperti gila itu, kita nutupnya agak jauh. Kalau sudah seperti ini, kita bisa. Kita lanjut lagi, dua daun kita lompati. Nah, seperti ini. Jadi kalau sudah bisa seperti ini, kita bisa masuk. Terus ke contoh lagu. Tetap seperti tadi. Nah, seperti ini. Jadi tidak ada reng atau suara yang hilang. Yaitu dasar sekali bagaimana kita memainkan atau memukul gangso dengan benar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.